Oke kawan-kawan kali ini aku mau masak sambal labu ya Oke ini dia bahan utamanya labu yang udah aku potong kecil-kecil terus ini juga ada daun bawang labunya itu aku rendeng sama air biar geraknya hilang terus aku cuci ya kita cuci sampai bersih ya ini labunya udah aku buka ya dari kulitnya jadi kelihatan putih gitu Oke kita cuci sampai bersih Nah setelah itu kita bersihkan daun bawangnya kita bersihkan ini sebenarnya udah dicuci tadi tapi karena ya namanya juga Oh langsung dari ini ya langsung kita ambil dari tanaman sendiri jadi masih adalah yang nempel-lempel sedikit-sedikit walaupun mudah Oke lanjut kita bersihkan Nah setelah itu kita cuci dengan air udah bersih banget tuh udah enggak ada lagi kotoran-kotoran yang menampil di daun bawangnya ya bersih Oke kita pisahkan dulu antara ruas daun bawangnya dan daun bawangnya Oke kita iris tipis-tipis aja jangan terlalu tipis sih sedang-senang aja Oke kita lanjut iris-iris kita lanjut iris-iris-iris kita campurin aja ya sama labunya sekalian karena ya walaupun dipisah terus sama dicampurin juga hasilnya tetap sama aja kan Oke setelah itu kita iris-iris daun bawangnya enggak usah terlalu tipis sedang-sedang aja sedang aja tapi tergantung ya tergantung hobinya masing-masing ya tapi kalau aku tuh lebih sukanya yang sedang-sedang aja gini setelah tipis-tipis ini masakan dari tanaman sendiri ya Oke nanti lain waktu aku mau kasih lihat pohon labunya itu kayak mana sih gitu ya nanti aku kasih lihat terus tanaman daun bawangnya buat kali ini kita langsung aja kita masaknya kita bikin sambal pedes yang pedes tapi buat yang enggak suka pedes bisa dikurangin aja cabenya ini banyak sederhana banget ada cabe rawit Oke sudah rawitnya sedikit aja lihat lu Wow hahaha cabenya masih seger banget Oke lanjut kita kasih garam kasih bawang putih Oke nggak usah pakai bawang merah ya karena aku juga kurang suka bawang merah jadi kita nggak pakai bawang merah kita ulek-ulek-ulek manual aja ulek-uleknya Oke kita ulek-ulek cara manual aja pelahan-lahan dengan dengan hati dengan hati tinggal hati-hati nanti yang diulek bukan cabenya tapi tangannya oke lanjut jadi aku tuh mau ulek-uleknya yang sedem-sedem aja nggak terlalu halus dan juga nggak terlalu kasar ya udah sedem-sedem aja buat yang bener-bener aja kita ditambahin cabenya Oh aku nggak suka dikurangin aja cabenya ya Oke kita kasih tomat guys jadi tomatnya itu nggak usah terlalu banyak-banyak kita kasih satu aja soalnya kalau takut keaseman ya tingkat keaseman nya nanti lebih tinggi daripada pedesnya nah aku lebih suka pedes jadi tomatnya satu aja Oke kita bersihkan kita rapihkan tuh bisa dilihat bumbu-bumbunya itu mudah banget caranya tuh gampang banget dicari di mana-mana pun bumbu-bumbunya ini cepat ditemukan ya kelihatan teksturnya jadi gini nih nggak terlalu lembut dan juga nggak terlalu kasar Oke kita kasih satu botol sarden ya dua penyedapnya juga soalnya aku nggak pakai ikan aku pakenya ikan sarden sama aja kali ya ya udah langsung aja kita panasin minyaknya tetap panaskan minyaknya sedang aja ya waktu perlu banyak-banyak suka lalu berlebihan lah yang penting hasilnya tuh enak oke kita panaskan dengan api yang sedang aja sedang aja apinya oke lanjut aduh masih menunggu panasnya ya oke lanjut aja jadi kita mau tumis bumbu-bumbunya kita masukkan aja kita masukkan aja ke bumbu-bumbunya oke yang udah kita ulap-ulap dengan sepenuh hati dan sekuat tenang oke lanjut kita ongteng-ongteng aja sampai bumbunya itu benar-benar wangi ya kita ongteng-ongteng aja kita diamkan kita diamkan dulu biar benar-benar wangi oke ini sudah kita siapkan labunya dengan daun bawangnya serta sardennya ya oke kita tambahkan penyebab rasa secukupnya aja kalau garamnya tadi kan udah ada ya di kalau di bumbunya bisa turun log isinya cabai-nya kita diamkan sudah mulai wangi ya ini terus tomatnya juga tuh udah nih oke lanjut kita masukkan labu dan juga daun bawangnya udah kita masukkan semua ya Wow lihat tuh jadi siap dan sedikit perubahan yang tidak terlalu wow mantap banget ya tapi ini belum matang dong ini belum matang oke oke kita masukkan sardennya jadi aku cuma pakai satu botol sarden ya ini sardennya nggak akan keamisan karena kita udah pake cabai bawang, terus juga tomat ya di dalam bumbunya tadi, jadi gak amis gitu oke kita gak terlalu kasih banyak air ya karena labu itu cukup mengandung kandungan air ya, lihat tuh ada airnya kan oke, tuh kan udah ada airnya kan jadi kita gak terlalu kasih banyak air tuh liat airnya berubah jadi banyak kayak airnya makanya gak dikasih air ini labu-labu ini masakan namanya stambol labu daun bawang oke, sekarang udah mateng, kita langsung aja masukin ke piringnya wow masih panas banget wow masih panas banget oke, lanjut kita masuk-masukkan aja perlahan-lahan ini wah ini airnya masih banyak apa asetnya masih banyak banget tuh wah, udah jadi gengs ini dia sambal labu sambal labu dicampur dengan daun bawang spesial resep dari si emak oke tuh, mantep banget kan pedes banget oke, selamat mencoba hidangan kali ini hai 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 Terima kasih.